Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV Ketemu lagi bersama kita Lugas TV Kali ini sahabat Lugas TV Saya ada di studio 1 biasa Tadi malam ada beberapa masuk Pesan kepada kami Kepada redaksi Lugas TV Kira-kira Lugas TV bisa tidak mengangkat ambradolnya Tentang kemacetan yang saat ini terjadi di arus mudik 2022 Tentunya khususnya di pelabuhan penyeberangan Merak Bakau ini Oke sahabat Lugas TV Saya akan mencoba menyampaikan Apa yang kita tahu Apa yang menjadi analisa saya Sebagai kontrol publik Saya mau katakan bahwa Pihak ASDP Tentunya ini adalah kebijakannya ada di Direktur ASDP Saya mau membuat suatu analogi Ataupun seperti apa sih Seperti apa sih diadakannya Diberlakukannya Tiket kapal secara online Sebab itu Sahabat Lugas TV Saya akan mencoba Menjelaskan sedikit Bahwa beberapa hari lalu Kita mengangkat suatu opini Analisa saya Opini saya PT ASDP Indonesia Peri Harus tingkatkan Sosialisasi pengguna jasa Beli tiket secara online Artinya masyarakat Khususnya pemudik Tentunya Saat ini Menjadi Biangkerok Kalau Kementerian Perhubungan Mengatakan Nanti saya baca artikelnya Mungkin saya ambil dari sumber Berita Media Nasional Kita akan coba baca Artikel ini Opini saya ini Hampir setahun Sudah berjalan Sistem tarif Tiket penyeberangan Merak Baku ini Menggunakan Sistem tiket online Dengan Mengganden Perusahaan Viriji Tentunya Tujuan dengan Hal efisien Dan juga Lebih praktis Mengingat Di era digital Saat ini Tentunya hal ini Sangat Diapresiasi ya Namun Berjalan waktu Minat dari Perusahaan BUMN Idenya ini Maksudnya Tampaknya Tidak disambut baik Oleh publik Hal ini Pengguna jasa Artinya pun Masyarakat luas Sahabat Lugas TV Pasalnya Suburnya Penjualan Tiket kapal Penyeberangan Di kios Dan sepanjang jalan Bahkan Warung Kelontong Juga menjual Tiket kapal Penyeberangan Yang saat ini Terjadi Ada Penjualan Tiket-tiket Dadakan Pakai mobil Pribadi Pakai sepeda Motor Dipajang Hanya Tulisan Periji Ya kan Wow Luar biasa Ya Mestinya Pihak SDP Indonesia Ferry Meningkatkan Sosialisasi Kepada masyarakat Hal ini Pengguna jasa Ya Membeli Atau Memesan tiket Kapal Secara online Di samping Biaya Amitrasi Murah Dan Membiasakan Masyarakat Untuk Melek Teknologi Ya Ya kan Dimana Tentunya Hal ini Sangat positif Jika diberlakukan Pemilihan secara online Melalui android Masing-masing Pengguna jasa Oke Sahabat Lugas TV Saya mau ceritakan Terkait Diberlakukannya Tiket online Awalnya itu Kalau Mohon dikoreksi Ya Mohon dikoreksi Awalnya itu kan Pembayaran secara Cash Timbullah Kemacetan Kemacetan Karena di Tollgate itu Butuh waktu Berapa menit Untuk memproses Tiket Lalu Pihak SDP Membuat Sistem Pembayaran Secara Apa ya Saldo Etol Sistem Etol Ya Membuat Pembayaran secara Etol Yang tidak Begitu lama Sahabat Lugas TV Yang tidak Begitu lama Dirubah Menjadi Diganti Menjadi Pembayaran Tiket Online Dan saya ingat Pada saat itu Sahabat Lugas TV Di bulan Mei tahun 2000 Pada saat itu Pandemi COVID-19 Pandemi COVID-19 Mulai-mulanya Dari bulan 3 Sampai Bulan 5 Saya ingat saya itu Bahkan Diarahkan Di rumah saja Di rumah saja Di rumah saja Pada saat itu Ini diberlakukan Pada lebaran yang 2020 Tidak diadakan Mudik Tidak diperbolehkan Pemerintah mudik Ya Itu Tiket online ini Sudah berjalan Sampai terus Pemerintah kita Negara kita Terus Dialami oleh Bencana Non-alam Pandemi COVID-19 Ya Vaksinasi Apalagi Boleh menyeberang Dengan syarat-syarat Tertentu Antigen PCR Dan Sifat segala macam Bahkan ada yang Tiup-tiup Itu hanya Tiup Hanya 40 ribu Kalau tidak salah Itu disibukkan oleh pemerintah Oke Kita akui Ya Namun Pemilihan tiket pada saat itu Kan secara online Kan sudah jalan Sampai 2021 Dan sampai Tahun 2022 Artinya sudah ada Dua tahun Sahabat Dugas TV Tiket online ini Namun Kenapa Pihak SDP Tidak mampu Mengarahkan Sosialisasi Meningkatkan Bagaimana Upaya-upaya Supaya masyarakat Pemudik Umumnya Pengguna jasa Melakukan Pemisahan tiket Secara Pemeleng Nah ini Ini menjadi Persoalan Nah Dengan Diberlakukannya Pemerintah Perbolehkan Mudik Di tahun 2022 Maka Sahabat Dugas TV Apa yang Terjadi Antrian Oke Kita Mengakui Bahwa Lonjakan ini Sangat tinggi Sangat tinggi Dan sangat besar Namun Ketika Pemudik Sudah Bisa Menggunakan Pemesanan Aplikasi Tiket secara Online Seperti yang Kita wancarai Pak Hendro Gunawan Kemarin Hari Kamis Di Dermaga 3 Dia Memesan Pemesanan Tiket Secara Online Dari HP Android Dan Dia Tidak Mengalami Keselitan Dia Jojong Aja Namun Apa yang Saat ini Terjadi Sepanjang Jalan Itu Antrian Antrian Kendaraan Roda 2 Khusus yang Kita Pantau Di jalur Bawah Itu Antrian Tidak Terhindarkan Oke Memang Tidak Memicu Kemacetan Tidak Memicu Tapi Melihat Sistem Ini Menjadi Bagi Saya Media Atau Kontrol Publik Kenapa Sih Hampir 2 Tahun Tidak Bisa Menggolkan Atau Mengkempanyekan Mensukseskan Pemilihan Tiket Secara Online Timbul Timbul Persoalan Sahabat Lugas TV Ada Beberapa Yang Konfirmasi Kekita Redaksi Lugas TV Ketika Memesang Ketika Memesang Tiket Secara Online Melalui Android Selalu Kesulitan 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 Ya Namun Ketika Yang kami Lihat Kiosk 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 Yang menjajakan Pembelian Cara Tiket Online Ini Sepertinya Tidak mengalami Kesulitan Saya Bingung Ada apa Ini Ada apa Ini Kita akan Mencoba Kita akan Mencoba Apa Kata Menteri Perhubungan Terkait Masalah Tiket Macet Yang saat Ini Di Pelabuhan Merak Saya akan Baca Judulnya Ini Menarik Kemenhuk Ungkap Biang Keladi Pemudik Menumpuk Di Merak Ini Kementerian Perhubungan Tentunya Jakarta CNBC Indonesia Beberapa Hari terakhir Dilaporkan Para Pemudik Menumpuk Di Pelabuhan Merak Banten Kementerian Perhubungan Menjelaskan Karena Banyaknya Orang Yang Belum Mengetahui Transaksi Terbaru Di Pelabuhan Banyaknya Orang Yang Tidak Tau Transaksi Pelabuhan Ini Kementerian Ya SDP Sudah Dua Tahun Memperlakukan Ticket Online Halo Ya Ini Kementerian Yang Mengatakan Sebagai Informasi Pemilihan Ticket Dilakukan Secara Online Dengan Aplikasi Periji Sementara Banyak Masyarakat Yang Mengira Bisa Membeli Langsung Di Pelabuhan Merak Dua Tahun Ticket Online Ya Oke Banyak Masyarakat Kita Yang Belum Tahu Nah Ini Akan Berdampak Pada Masalah Antrian Begitu Masuk Kedermaga Dikira Tinggal Beli Di sana Seperti 2018 2019 Ya Ya Oke Seperti Tahun-tahun Sebelumnya ya Padahal Sekarang Tidak Ada Lagi Namun Di sekitar Depan Dermaga Ada Beberapa Agen Yang Akan Membantu Masyarakat Yang Belum Menggunakan Aplikasi Periji Jelas Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Siti Haji Dikutip Dari Detikkom Kamis Kamis Kemarin Ini hari Jumat Sedangkan Kita Lugas Net Sudah Sini lalu Membuat Opini Terkait Tiket Online Ini Yang Masih Juga Berpasalah Sahabat Lugas Dari Dirjen Kita Ambil Dari Menteri BUMN Ada Menteri BUMN Tentunya Pak Erik Ini Menteri BUMN Juga Masih Dari CBNC Erik Ungkap Biang Terok Kemacatan Parah Di Pelaguan Merah Yang Ungkap Tadi Biang Keladi Sahabat Duga CB Ini Menteri BUMN Tadi Dirjen Perhubungan Darat Oke Dekat Kepadatan Kendaraan Di Pelabuhan Merah Banten Sampai Memicu Kemacetan Parah Hingga Teruas Jalan Tol Tenggerang Merah Pada Kemarin Pagi Imbasnya Kepulisan Setempat Melakukan Rekayasa Lalu Lintas Demi Mengurai Kemacetan Tersebut Lagi-lagi Yang Berdampak Yang Capek adalah Teman-teman Kita Aparat Kepulisan Saat Berbicara Selepas Perlepasan Mudik Bersama BUMN 2002 Di Stadion Utama Gelora Pada Rabu Yang Lalu Menteri Badan Usaha BUMN Erick Pagi Pagi Pun Saya Masih Ngelepon Ibu Ira Siapa Ibu Ira Direktur SDP Ira Puspadewi Ketika Saya Mendapat Laporan Di Berak Itu Cukup Macet Ujar Erick Dohir Erick Meminta Kepada SDP Untuk Memastikan Kalau Pemudik Sudah Memberi Tiga Secara Daring Online Tujuannya Agar SDP Dapat Mengantisipasi Kendaraan Dengan Baik Sahabat Dugas TV Senen Kemarin Saya Menganalisa Tentang Minimnya SDP Mengadakan Sosialisasi Dua Tahun Sahabat Dugas TV Tetapi Dari Laporan Awal Yang Saya Terima Tadi Pagi Ini Masih Banyak Yang Hadir Tidak Register Tiket Online Akhirnya Terjadinya Kepadatan Kata Erick Lebih lanjut Dia meminta SDP Segera Untuk Menyampaikan Informasi Informasi Terkait Fasilitas Tiket Online Supaya Tidak Terjadi Kemacetan Bahkan Dari Pihak Kepesian Sendiri Sudah Mendorong Kita Mengantisipasi Bersama Jasa Marga Untuk Menyiapkan Kantong Kantong Sebelum Merak Yaitu Fasilitas Res Area Nah Sahabat Dugas TV Inilah Yang menjadi Persoalan Sebagian Adanya Kemacetan Sampai saat ini Sampai Tol Tregon Timur Informasi Bahkan Ada Yang Keluar Sampai Tregon Timur Mengambil Arah Selatan Bojonegara Tembus Kesuralaya Tembus Ke Pelabuhan Merak Terus Seperti Apa Hanya Tegorankah Kepada Pihak ASDP Apakah Ada Sanksi Akan Diberikan Oleh Kementerian BUMN Hal ini Pak Erik Thoyir Dua Tahun Bahkan Saya Di media Saat ini Banyak Mengeluh Ya Karena Memang Ketidaktahuan Ketidaktahuan Ada Sistem tiket Online Yang saat ini Yang hangus Rugi Siapa yang Bertanggung jawab Karena Karena apa Di tiket itu Ada Jakwal Jamnya Ada Yang terlalu Cepat Sehingga Dia masuk Ke kantong Parkir Ya Tentunya Dia akan Menunggu Kapal Gilirannya Ini Yang menjadi Sembraut Ada Salah satu Toko Masyarakat Penggiat Sosial Juga Memberikan Whatsapp Saya Wajib Dipecak Di root SDP Dia sampaikan Kepada saya Di kondisi Seperti ini Jalan tol Sudah dilakukan Untuk Akses Masuk Ke penyebrangan Merak Bakaweni Ternyata Sampai Jalan nasional Dipakai Orang-orang Akan beralasan Saya mau Ketujuan Kesuralaya Demi Masuk Jalan Jalur Bawah Semua Akan Dilakukan Adakah Sanksi Yang anehnya Saya melihat ASDP Pihak ASDP Saat ini Mungkin ya Karena Situasi seperti ini Bekerja sama Dengan beberapa Pihak swasta Mengadakan Tiket-tiket online Bekerja sama Namun Saya lihat Disitu Harga Amitrasinya 6.000 Sampai 7.000 Sedangkan Periji 2.500 Terus Sisanya kemana Kalau bekerja sama Tentunya Ada bisnis Dong Disini Kira-kira Gitu Sahabat Lukas TV Jadi Pengguna Jasa Sebenarnya Ini program Bagus Kalau kita Berangkat Melalui Pesawat Melalui Aplikasi Terapi Loka Kalau tidak Salah Itu Di sepanjang Bandara itu Tidak ada lagi Jual-jual tiket Sudah aplikasi Semua Ini tiket Online Kapal Kapal Secara Online Namun Penjualan Menjamur Merajalera Sepanjang Jalan Bahkan Ada musiman Saat ini Ada apa Dua tahun Sistem ini Dilakukan SDP Semoga Informasi Ini Dapat Memberikan Suatu Masukan Saya Disini Kapasitas Sebagai Media Sebagai Kontrol Publik Apa Yang Kami Tahu Apa Yang Saya Lihat Di Lapangan Itu Yang Saya Sampaikan Kepada Sahabat Lugas TV Tentunya Kalau Ini Berkenan Sahabat Lugas TV Mohon Dibagikan Di Serkan Semoga Pejabat Kepejabat Kepentingan Terkait Disini Dapat Mengambil Satu Kebijakan Jangan Hanya Menegur Hanya Menegur Kalau Hanya Menegur Siapa Aja Bisa Menteri Saya Salut Kepada Aparat Kepolisian Saat Ini Luar Biasa 24 Jam Baik Kapal Maupun Kapal Sesungguh Turung Tangan Demi Mengurai Kemacetan Namun Sistem Yang Diduga Ambrado Salam Sehat Sampai Jumpa Dalam Konten Berikutnya Tunggu Di Lugas TV The Best Tunggu Chor